keseruan abang oik semalam ya guys di acaranya ultahnya amina yang dihadiri oleh para keluarga ya guys disana tuh terlihat banget abang oiknya ya guys walaupun lagi ngumpul bareng keluarga tetapi mukanya tetap tidak bisa membohongi ya guys kalau abang oik lagi memikirkan sesuatu beban mungkin ya guys yang begitu berat ya itu karena kemarin kandasnya hubungan percintaan mereka Masya Allah ya guys walaupun disana abang oik lagi bermain-main bareng para adik-adiknya Bang Atta dan Kak Aurel tapi Masya Allah abang oik masih tetap terlihat kurang ya guys kurang menikmati semua itu tapi gak apa-apa ya Bang nanti juga seiring berjalannya waktu pastinya semua bakalan kembali baik-baik saja ya dan diunggahan selanjutnya yang dimana tuh Uti Puji lagi jalan bareng Bang Aik ya disana Uti dibelikan es krim pastinya ya guys oleh Bang Aik karena Bang Aik begitu menyayangi Uti Puji tapi juga Bang Aik juga kita tahu menyayangi abang oik ya karena keduanya putus itu bukan karena ada hal sesuatu yang membuat mereka berjauhan ya tetapi hanya karena masalah prinsip kata mereka ya guys tapi Masya Allah nya tuh guys kenapa sih di setiap hubungan itu pasti ada ya guys yang namanya cobaan tinggal mereka kuat apa tidaknya melewati semua cobaan itu ya yang terbaru tuh guys dari unggahannya para netizen-netizen yang selalu membanding-bandingkan Abang Oik dengan El Rumi ya guys yang sekarang lagi dijodoh-jodohkan kepada Uti Puji ya pastinya Uti Puji juga gak nyaman dengan perlakuan para netizen tersebut karena seperti kita tahu ya guys tidak mudah bagi Uti Puji ataupun Abang Oik pastinya melupakan semua kenangan mereka yang hampir setahun ini mereka bahkan mungkin lebih ya guys mereka jalani ya tapi apapun itu semoga Abang Oik beserta Uti Puji bisa melunak ya guys hatinya bisa luluh kembali ya saling memaafkan satu sama lain menurunkan ego masing-masing ya seperti yang diomongkan Opa Pak Isha kemarin ya guys semoga saja bakalan ada keajaiban buat hubungan mereka ya guys kalaupun masih bisa dipertahankan tetapi kalaupun tidak ya harus gimana lagi ya guys kita doakan yang terbaik saja buat mereka ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati